Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Nabil. Kali ini kita lagi ada di Perikindo Electric Vehicle Show. Ini ada di JX PO Kemayoran. Ini tuh pameran kendaraan listrik. Nah, sekarang ini kita akan lihat apa aja mobil listrik yang ada di dalam pameran ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Auto Project ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah ada di Hall B2. Kita akan lihat mobil listrik apa aja yang ada di pameran ini. Sekarang kita ada di bootnya BMW. Di belakang gue udah ada BMW i4 atau i4. Di sampingnya ada yang paling mewah nih, i7. Sama yang paling ujung tuh, ada iX. Jadi BMW menampilkan tiga mobil ini. Kita lanjut ke boot selanjutnya ya. Sekarang udah ada di bootnya Woolink. Di boot Woolink ini ada trio ABC ini teman-teman. A itu Woolink Air EV, B Bingo EV, sama yang baru. Ini Cloud EV. Ini jadi masih salah satu penjualan terbesarnya Woolink nih untuk mobil listrik. Kita lanjut ke boot berikutnya ya. Nah, sekarang gue udah ada di bootnya Seres. Nah, di Seres ini ada dua mobil listrik nih, sahabat Toto. Yang di samping gue ada Seres A1, sama yang di belakang ada mobil Glorai. Kita lanjut ke boot selanjutnya. Selain ada mobil listrik, di pameran ini juga ada bus listrik nih, sahabat Toto. Ini bus listrik karya anak bangsa nih, dari PT MAB, atau Mobil Anak Bangsa. Kita lanjut ke boot selanjutnya. Nah, sekarang udah ada di bootnya BYD. Ini line-upnya masih sama kayak di pameran-pameran sebelumnya ya. Masih ada 1-3 sama Dolphin. Tapi, yang belum ada mobilnya di jalan. Nah, sekarang kita udah ada di bootnya Cherry, Cherry, Cherry. Dan di belakang gue udah ada mobil listriknya, andalannya Komoda E5. Kita lanjut ke boot selanjutnya. Sekarang kita ada di bootnya Netta. Nih, Netta, Netta. Di samping gue ada Netta V. Tapi, yang jadi prima doner sebenarnya bukan yang ini, sahabat Toto. Tapi, ada di sebelah sana. Itu Netta V yang fast lift. Jadi, di bootnya Netta hanya mobil ini aja yang dipamerkan. Kita lanjut ke boot selanjutnya. Sekarang kita udah ada di bootnya dari brand asal Korea nih, Hyundai. Nah, di boot Hyundai cuma ada IONIQ 5 nih. Dua-duanya IONIQ 5, kanan-kiri. Jadi, nggak ada mobil lain. Cuma ini aja. Kita lanjut ke boot selanjutnya ya. Di boot selanjutnya, kita ada di bootnya MG. MG ada dua mobil listrik. Ada MG4EV sama ZS EV. Ini warnanya cerah-cerah banget ya. Enak banget dilihatnya. Oke, kita ke boot selanjutnya. Di sini juga ada satu boot. Ini bootnya milik Bluebird. nampilin armada terbarunya nih. Mobil listrik juga. Dari BYD. Namanya BYD N6. Ini kalau dilihat, mirip mobilnya ya. Coba dilihat. Oke, sahabat Toto. Itu tadi mobil-mobil yang ada di Perikindo Electric Vehicle Show 2024. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Autoproject. Autoproject, bikin mobil autocrat.